Kepercayaan masyarakat pada Polri kini tengah menurun. Banyak kasus atau pelanggaran hukum yang melibatkan anggota Polri. Yang paling jadi sorotan publik beberapa waktu terakhir adalah pembunuhan polisi awal Juli lalu di rumah Dinas Verdi Sambo, seorang jeneral bintang 2. Di tengah penanganan kasusnya, masyarakat kembali dikejutkan dengan terseretnya seorang jeneral bintang 2 lainnya, Irjente di Minahasa, akibat kasus jual beli narkoba. Survei Litbang Kompas terbaru memperlihatkan citra positif Polri kini merosot drastis ke angka 48,5 persen. Padahal di bulan Juni masih berada di angka 65,7 persen. Menilik dalam dua tahun terakhir, Korps Bayangkara memang terus menurun citranya. Oktober 2021, citra positif Polri ada di 77,5 persen. Kemudian turun di Januari 2022 menjadi 74,8 persen. 6 bulan berselang, citra Polri turun signifikan menjadi 65,7 persen. Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menyebut, mayoritas publik menilai ada sejumlah peristiwa yang mencoreng institusi Polri. Selama setahun terakhir ini penurunannya cukup intens. Jadi dari Januari ke Juni turun 9 persen, kemudian dari Juni ke Oktober itu turun 17,5 persen. Artinya memang setahun terakhir itu luar biasa penurunan citranya. Nah tentu kita bisa lihat nih dalam rentang waktu seperti itu tuh ada peristiwa-peristiwa apa saja yang kira-kira bisa memanti. Rentetan peristiwa yang memperburuk citra Polri membuat tujuh mantan Kapolri menemui Jenderalist Yosigit Prabowo. Para Jenderal Purnawirawan ini memberikan masukan agar transformasi Polri menjadi lebih baik. Ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama pada peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Tentu kami memberikan dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini, sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi tentu akan dilakukan langkah-langkah yang konkret. Sebelum ditemui para Purnawirawan Jenderal, pertengahan Oktober kemarin Kapolri dan anggotanya telah lebih dulu dipanggil Presiden Joko Widodo. Usai pertemuan itu, Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo memastikan Polri akan bertransformasi untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tetapi Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto meminta kepolisian dalam hal ini Kapolri perlu mengambil langkah radikal agar perbaikan Polri tak cuma sekedar wacana. Saya berarti memastikan yang disebutkan Kapolri, Upeti itu ada, Pungli itu ada, itu ada, tetapi itu tidak menyeluruh. Maka radikalisasi ya kita harus berani mengamputasi. Karena yang terjadi Upeti itu tidak semua anggota Polri sih Upeti. Tetapi ketika amputasi itu berani dilakukan, maka hasilnya, impact-impaknya akan lain. Pungli ketika tegas akan lain. Jadi menurut saya kita jangan menggeneralisir semua, tetapi poin-poin yang menjadi kursial itu harus berani kita amputasi. Itulah yang saya butuh radikal. Banyak pihak berharap dukungan dari mantan Kapolri serta Presiden Joko Widodo bisa membuat Polri cepat berbenah sehingga bisa kembali meraih kepercayaan dari masyarakat.